Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Sandra Dewi Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Sandra Dewi mengungkapkan kerinduannya untuk kembali aktif bekerja di dunia hiburan tanah air Seperti diketahui, Sandra masih fokus mengurus putra keduanya yang belum lama ini lahir Sandra Dewi kini vakum dari dunia hiburan untuk sementara waktu lantaran baru saja melahirkan putra kedua Kepada Boy William, Sandra mengaku rindu kembali kerja Kendati begitu, Sandra tetap menikmati salah satu fase hidupnya tersebut Jadi tuh ya, setiap habis melahirin, gue tuh ada masa dimana 40 hari gak boleh keluar rumah Gue cuma nyusuin anak doang Nyusuin anak, mandi, makan, itu juga buru-buru yang penting nyusuin anak Agar tetap memiliki penghasilan, Sandra rupanya sudah kembali bekerja saat sang putra kedua berusia 1 bulan Hal tersebut disiasati Sandra dengan mengatur waktu kerja hanya 2 hingga 3 kali dalam seminggu Menurut Sandra, bekerja juga merupakan salah satu bentuk me time untuknya Sekarang tuh pelan-pelan gue coba balik Cuman gue tuh masih berat ninggalin anak kedua karena masih 2 bulan Tapi gue dari dia sebulan udah balik mulai kerja lagi Cuman gak setiap hari Paling seminggu cuma 2-3 kali Ungkap Sandra Gimanapun, gue harus tetap punya penghasilan sendiri Gue pengen anak gue dapet dari gue juga Buat gue kerja me time juga loh Kalau kerja, gue bisa dengerin lagu gue sendiri Saat janjian, Boy rupanya sempat diwanti-wanti untuk tak membicarakan kekayaan yang dimiliki suami Sandra, Harvey Muis Namun bukan karena gengsi, Sandra hanya tak merasa ikut memiliki kekayaan tersebut Sandra pun lebih nyaman dengan uang hasil dari kerja kerasnya sendiri Sandra sempat ngomong gini Boy nanti kalau kita interview, jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah Karena itu bukan punya gue, itu punya suami Gengsi Tanya Boy Bukan gengsi Apa ya? Gue lebih nyaman sama dengan punya gue sendiri Walaupun punya gue gak seberapa dibanding punya dia Cuman gue ngerasa nyaman dengan punya gue sendiri Jelas Sandra Yang lebih mengejutkan Sandra rupanya tak pernah meminta diberi uang oleh sang suami Gue gak pernah minta Selama gue berkeluarga, gue gak pernah minta Tapi suami gue kasih Dia gak kasih ya, gue gak akan minta Tanda Sandra Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya